Selamat menikmati. 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 Itu bukan universitas Islam. pun gemmati. Selamat menikmati. bukan universitas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. masjid menikmati. Selamat menikmati. dan boleh menikmati. Selamat 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 menikmati. mazhab syafi'i, hukumnya wajib empat mazhab wajib berhitan bagaimana melapaskan niat wuduk, mandi, junub sementara di kamar mandi gabung dengan WC dalam hati niatnya di dalam hati niat itu letaknya dalam hati tidak berhuruf, tidak bersuara tidak berbunyi, tapi bagi orang yang was-was ragu, dilapaskannya niat, tak boleh mengucapkan lafaz ada nama Allah mengucap salam, tak boleh membawa cincin yang ada tulisan lafaz Allah, tak boleh karena di dalam tu ada WC, maka dalam hati saja kita ni kan di akhirat nanti semua amalan dosa kita dihitung, segala dosa dihitung dari akil balik, pertanyaan tapi kan kita kalau setiap tahunnya menjalankan puasa Ramadhan dengan baik dengan puasa tersebut, segala dosa kita dihapuskan di mana tu Pak Ustaz apakah hitungannya dari akil balik Rabbana wa firlana man sawma Ramadhan, siapa yang puasa Ramadhan imanan wahtisaban karena iman, dan hanya mengharap balasan dari Allah ditutupi ditutupi dulu dinding ini ada lubang, karena dulu jamnya menghadap ke sana, tapi sekarang ditutupi, pakai tempul, ditutupi dosa-dosa kita ditutupi makanya diantara doa kita tutup aib kami nanti pada hari semua cacat aib dibukakan tolong engkau tutupi aib kami ya Allah bukan dihapuskannya ditutupinya kalau kita jaga taubat nasuhah tertutup dia tapi kita jaga dibukakannya lagi aib-aib cacat cacat aib kepada Allah hadapan kepada manusia maka kita akan dituntut supirmu yang belum kau gaji anak buahmu tukang cucimu yang kau zalimi tetanggamu yang kau aniaya semua akan dituntut dihadapan Allah tak bisa ditebus dosa kepada pembantu dosa kepada kawan ditebus dengan puasa tak bisa saya sering dengar ustaz ulama menyebut para rasul para nabi arti para itu kan lebih dari satu jadi rasul itu ada berapa pak ustaz? dua lima yang disebutkan ada yang kami sebutkan ceritanya ada yang tak kami sebutkan yang ada dalam Quran itu dua lima datang mahasiswa nanya ke saya ustaz no usul itu dua lima atau lebih? lebih dua lima saya bilang kenapa cuman dua lima? tanya kenapa cuman dua lima? saya suruh dia sebut dari satu sampai dua lima tak apa apa ustaz? dua lima aja nanti tak apa apa lebih? pak ustaz kenapa jadual ceramah pak ustaz jauh-jauh sampai sering keluar kota padahal kan di pekan baru dan ngantri yang ngondak pak ustaz di pekan baru ustaz sebanyak-banyak doktor mawardi muhammad saleh doktor mustafa umar doktor sayyidul amin doktor bagus saya ke sana ke pulau pulau tinggi pulau biandang masuk ke daerah transmigrasi kenapa tak doktor-doktor itu yang masuk ke dalam doktor itu levelnya memang di provinsi itu maka saya tak doktor islam mengajarkan untuk berkata jujur dan tak boleh bohong jujur yang bagaimana ini pak ustaz apakah semua pertanyaan orang harus kita jawab jujur? jujur tak boleh kita bohong boleh bohong hanya tiga perkara saja pertama mendamaikan orang kelaik ustaz apa yang dicurhatkan ibu tadi? ada dia ngatai-ngatai saya? tak ada dia ngatai henti sekali pun tak ada dia ngatai henti maksud saya itu sekali pun tidak sepuluh kali ya tapi tak boleh saya jawab jujur nanti berkelaik dua isteri kepada suami suami kepada isteri tapi tidak terkaut dengan amanah pulang bapak dari Bandung membawa batik tunjukkannya ke ibu ma cantik tak batiknya? oh pak batik ini belum pernah aku nengok macam ini buruknya itu ibu tak boleh jujur kalau macam ini lu serah di ramai anak itu sakit hati dia yang ketiga waktu perang tiba-tiba masuk pasukan umat islam perang pecah meletus perang kita dengan PKI datang ustaz yang mau ditangkap mau dipancung kepalanya masuk ke bawah tempat tidur kita lalu tiba-tiba nanya PKI ada orang masuk kemari? tak ada masuk kemari jujur kalau jujur kita kata ada masuk kemari? ada tiba-tiba tidur orang pancung lah tak boleh lain daripada itu tak boleh ada privasi juga ada hal-hal pribadi juga yang kita tak ingin orang lain tahu ini umum nih saya tak bisa membahas yang umum-umum sebutkan detail khusus lalu kita jawab itu pertanyaan antara imam dan makmum ketika imam kunut ada makmum yang tak mengangkat tangan apa hukumnya Pak Ustaz? makmum jahil imam hambali tak baca kunut imam hambali saya ikut engkau tak baca kunut bagus bagaimana kalau saya berimam imamnya syafi'i yang berkunut kata imam hambali angkat tangan mengucapkan amin itu imam hambali itu tidak ada imam yang lebih hebat daripada imam hambali ahli hadis ahli fikir puncak imam empat mazhab dalam bidang yang tak berkunut hambali ahli hadis ahli fikir dia mengatakan angkat tangan mengucapkan amin kalau ada Ustaz mengatakan tak perlu kau angkat tangan tak perlu kau ucapkan amin lebih hebat daripada imam hambali hambali angkat tangan Allahum ahdina fi man hadain amin maka Fatwa Syekh Ibn Usaimin dikutipnya imam hambali Syekh Ibn Usaimin ya saya ikut pendapat hambali di Saudi Arabia kalau saya balik kampung nanti di kampung mazhab syafi'i apa sikap saya kalau imam baca kurut apa kata Syekh Ibn Usaimin angkat tanganmu ucapkan amin begitu kata imam Ahmad bin Hanbal dia tetap kutip pendapat imam Ahmad bin Hanbal sebagai makmum masbuk ketika imam duduk tahayat akhir kita ikut duduk tahayat akhir atau duduk ibtiras duduknya duduk ibtiras duduknya duduk tahayat awal imamnya tahayat akhir makmum duduk tahayat awal pendapat pertama pendapat yang kedua duduk tahayat akhir imam makmum saya pilih pendapat pertama sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat tengok jelas karena solat kita yang mahluk ini kan belum selesai saya pilih pendapat pertama duduknya duduk ibtiras duduk tahayat awal apakah Allah tidak menyayangi orang Yahudi Allah menyayangi orang Yahudi mereka tak sama tak sama semua Yahudi ada Yahudi itu yang berhati lembut maka mereka masuk Islam Sofia binti Uyai bin Akhtab masuk Islam Tamim Ad-Dari masuk Islam Kabul Akbar masuk Islam Abdullah bin Salam masuk Islam Allah sayang kepada mereka yang memilih hidayah Allah hidayah adalah pilihan hidayah adalah pamplet mau ke rokan hulu atau mau ke padang panjang itulah hidayah hidayah Al-Quran jangan tolak hidayah zalikal kitabu la raiba fihi gudan syahra ramadhan la zikuzila fihi Al-Quran gudan mana hidayah Al-Quran itulah hidayah jangan tolak Al-Quran Yahudi yang menerima Al-Quran disayang Allah Yahudi yang melawan Al-Quran dimurkai Allah jangan ikut jalan Yahudi jangan ikut jalan Nasrani wahiril ma'udhu bi'alayhim Yahudi walallallin Nasrani amin 17 kali kita minta jangan sampai ikut Yahudi ikut Nasrani dan mereka tak dapat hidayah mereka dapat hidayah mereka menolak hidayah hidayah itu sudah ada mereka tolak di depan mata kenapa ditolak hidayah hidayah diturunkan Allah SWT fihi hudan Al-Quran hidayah bagaimana menghitung zakat mal seorang pedagang karena tiap dapat duit jual beli duit itu barang dagangan lagi begitu seterusnya 3 kurang 2 itu jurus zakat tijarah bapak ibu yang bisnis dagang ruko toko penggeleh 3 kurang 2 modal tambah untung tambah pihutang sini modal tambah untung tambah pihutang kurang rugi kurang hutang modal tambah untung tambah pihutang kurang rugi kurang hutang kalau bertahan 85 gram emas kali 500 ribu 42 juta 500 selama sepahun tetap keluarkan zakat 2,5% dalam bentuk uang jangan keluarkan zakat paku siapa mau punya paku yang jual semen jual paku jual atap jual kanopi maka itu modal yang diputar tambah untung tambah pihutang kurang hutang kurang rugi kalau bertahan 85 gram kena zakat kurang daripada itu tak kena zakat hitungannya setahun sekali saya anjurkan bayar seminggu sebelum ramadhan supaya apa supaya mudah ingatnya setiap mau ramadhan keluarkan zakat setiap mau maka catatannya harus jelas apa tidak ada orang yahudi yang baik ada banyak yahudi baik masuk islam sekarang di amerika cari video youtube yahudi baik masuk islam enter banyak jumpa yahudi baik masuk islam orang tua orang tua percaya pada media payah dinasihati menganggap saya harus bagaimana orang tua tercalu percaya kepada media orang tua itu tak bisa dilawan yang pertama tak berhenti mengirimkan kalau dia ada nomor whatsapp kirimkan seramah pengajian ustaz-ustaz yang terpercaya yang amanah cari orang lain jurus kedua cari orang lain yang cakepnya dia dengar nini mama tokoh masyarakat alim ulama kawan dia yang kira-kira bisa melulurkan hatinya yang ketiga doa setiap malam doakan ya Allah berikan hidayah orang tuaku ini pertama doanya pelan-pelan tiga agak kuat sikit ya Allah kasihlah hidayah ayah aku ini seperti hidayah apa pendapat ustaz tentang situs keluarga yang menganggap ulama dikriminalisasi apa yang harus dilakukan pak ustaz bagi yang paham telematika multimedia tunjukkan bahwa yang batil itu batil yang benar itu benar kalau sanggup berbuat buat kalau tak sanggup berbuat jangan diam share yang sudah dibuat orang tapi yang benar tanyakan ke yang paham ustaz dosen kita dari fakultas sain tek sain teknologi uwin datang ke ustaz sain tek kita yang rajin mengaji pak ini gimana ini membuat video begini paham tak tanya ahlinya tanya hukumnya insya Allah yang bisa saya jawab tapi kalau nanya masalah cara pembuatan videonya bertanya pak nes dari saint ustaz masih bernaum di bawah hadis sahih dan untuk silakan amalkan bukan pendapat saya pendapat saya sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan hadis doib waktu imsak yang sebenarnya bagaimana pak ustaz 50 ayat sebelum azan subuh hadis anas bin malik syukran engkau penamakan syafi'i tapi kalau maliki tak ada tak ada tak ada berhenti 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 waktu azan itu tapi kalau sudah azan muntahkan bukan azan langsung ditelan tapi ada hadis mengatakan kalau kau sedang makan terdengar suara azan telanlah pas sedang makan kedengaran azan habiskanlah selesaikanlah makanya jangan baca hadis baca terjemah tengok syarah ulama waktu itu muazzinnya azan sebelum masuk waktu sebelum masuk waktu dia azan wau wakin lama makin kecil waktu itu muazzinnya azan sebelum masuk waktu contoh azan sekarang jam 4.43 jam 4.35 dia azan Allahu akbar dan itu tahu semua orang bahwa muazzin itu azan beberapa menit sebelum masuk waktu dia sudah mengagak nanti waktu la ilaha illallah baru masuk waktu la ilaha illallah maka pada saat itu dia makan habiskanlah jadi jangan dipohami semua muazzin begitu pokoknya jangan berpatok pada azan beli jam jam kalender setahun jam yang paling akur jam RRI apa kayaknya jam RRI kalau azan tak bisa banyak muazzin kita sekarang udah masuk sekian lama baru dia azan masyarakat hakikat imsak masyarakat anak menganggap sunni syiah itu pendapat tak paham saya bertanya pokoknya sunni syiah syiah imamiah tak bisa bercampur dengan kita tidak bisa lima hal menyebabkan kita tak bisa bersama pertama dia mengatakan wajib beriman kepada imam 12 siapa yang tak percaya kepada imam 12 kapir kita mana ada yang percaya kepada imam 12 kapir kita di mata dia yang kedua dia mengkapirkan Abu Bakar Umar karena Abu Bakar Umar kata dia merampas kekuasaan Ali yang ketiga kata dia Quran palsu maka kita mengatakan Quran asli sumbernya sejuta tak bisa yang ketiga kata dia badak badak itu Tuhan tak tahu apa yang terjadi makanya ada nasah mansuh karena Tuhan tak tahu apa yang terjadi yang kelima dia pula meyakini takiyah takiyah itu munapik ketika kumpul sama orang NU kau apa? ngaku NU kalau banyak Muhammadiyah ngaku Muhammadiyah banyak orang Sunni ngaku Sunni itu takiyah 5 ini menjawab kita tak bisa bersama bukan kata saya Syekh Ali Jum'ah saya tukang ngutip-ngutip aja apa pakai tafsir Quran si pandangan Ustaz tafsir Hermenetika akan datang saya minta tolong kalau menulis pertanyaan tolonglah yang jelas ini kalau lama-lama batal saya baca jangan membaca kitab tafsir yang subhan Nabi menyobek Umar sini Umar Umar datang bawa kertas sini Umar Umar datang apa yang kau pegang? Taurat di sobek Nabi kenapa? takut merusak kalau tak kuat jangan baca Hermenetika mengkaji Hermenetika diambil dari Hermes Hermes seperangkat ilmu untuk memperteli perjanjian baru perjanjian lama mereka pakaikan itu untuk kajian Al-Quran Hermenetik maka tak bisa dipakai tapi kalau untuk mengkajinya silahkan panggil Ustaz yang filsafat yang paham Hermenetik itu Ustaz filsafat kalau adik-adik bapak-bapak mau kaji Hermenetik siapa yang diundang? Dr. Sayyidul Amin filsafat Dr. Iskandar Arnel S2 dari McGill University Kanada itu panggil tapi lurus dia belajar sama orang kapir orang barat tapi otaknya lurus Ustaz dalam berapa hari ini saya nonton tentang kontroversi bumi datar bukan bulat ijma' ulama ijma' ulama dinukil oleh urama saudara arabia ijma' Quran hadis ijma' tias ulama' ijma' bahwa bumi ini bulat dan bagi saya tak berpengaruh mau peta mau lonjong mau segitiga kok pusing gara-gara itu khalkafi 17 ayat 33 ijma' ulama' dia mau melawan ijma' matahari berjalan di tempat edarnya sedang kita ijma' ijma' ulama' saya pegang pada ijma' ini ulama' yang ini muncul baru 2-3 hari 2-3 orang ulama' ijma' ibn Taymiyyah menceritakan ijma' ulama' ibn Taymiyyah termasuk ulama' yang ketat dalam masalah itu sama siapa sahaja untuk kita tak batal saat bersentuhan mak saya adik saya kakak saya makcik saya adik emak saya kakak emak saya makcik saya adik ayah saya emak saya nenek saya adik nenek saya anak perempuan saya cucu perempuan saya i think mahram yang wuduk tak batal menurut mazhab syafi'i mazhab syafi'i aja yang begitu kalau mazhab Hanafi bersentuh tak apa-apa bersentuh sama siapa pun tak apa-apa sama orang sama yang tak mahram bersentuh kulit karena makna makna itu bukan bersentuh makna maaf cakap jimat baru batal jimat baru batal kalau bersentuh tak batal kata Hanafi kalau maliki bersentuh bersyahwah bersentuh bersahwat baru batal kalau tak bersahwat tak batal ada di dunia ini apabila menikah tak memiliki dana yang besar karena sudah tiga wanita yang ingin saya nikahi tapi memberi antaran yang banyak lima puluh juta saya mundur Pak Ustaz beli karton besar anak-anak muda kumpul kalian ramai-ramai beli karton besar turun ke jalan turunkan harga mahar turunkan harga mahar kalau mahar tinggi zina meraja lela itu sudah hukum sebab akibat tinggikan harga mahar zina meraja lela banyak orang ini lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan ditawar baik-baik Pak ku pinang anakmu Pak wani piro berani berapa setelah terjadi apa yang terjadi Pak anakmu sudah hamil dua bulan Pak nikahlah kalian jaga baik-baik puasa mengontrol hawa nafsu siang hari malam hari setelah itu mengapa gimana itu Pak Ustaz puasa malam tak ada kalau hawa nafsu antum tak terkontrol puasa juga antum malam jangan bin ah bolalah itu maka kita jaga diri kita kalau sudah 13 jam setengah kau sanggup maka yang 10 jam tentu lebih sanggup karena lebih pendek jagalah aktivitas banyak yang anak-anak muda ikut putsal berenang di tempat lain berenang payah kalau berenang mahal dia bukan baru terjun ke sungai siang naik di jembatan leton turun ke bawah bukan cuma hawa nafsu antum yang hilang antum pun hilang sekalian pergi berkuda berkuda sana ke ukuran naik kuda naik kuda satu jam sama dengan seribu pusat setelah itu habis terawih tidur capek nafsu itu harus dibakar semuanya mohon penjelasan tentang alus sunnah wal jamaah NU alus sunnah Muhammadiyah alus sunnah Perti alus sunnah semua yang berpegang dengan sunnah itu alus sunnah jangan kalian kotak-kotak kena alus sunnah alus sunnahnya kami ustaz sunnah sampai sekarang ada pula warung sunnah artinya warung biasa yang sunnah berarti warung yang lain warung bid'ah karena lawan dari sunnah semua ormas-ormas itu alus sunnah wal jamaah kecuali yang sudah keluar dari sunnah dulu kalau dikatakan bid'ah itu apa awarij syiah murji'ah mu'tazilah qodariyah jabariyah itu yang bukan alus sunnah ini tidak NU tak alus sunnah Muhammadiyah tak alus sunnah ferti tak alus sunnah mereka ini tak alus sunnah lalu yang alus sunnah siapa? kita saja enggak kenapa surat yasin jadi idola daripada surat yang lain dikit-dikit baca yasin dikit-dikit baca yasin siapa yang baca yasin pada suatu malam asbaha maghfuran lah pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah kalau tak ada hadis itu takkan dimuliakan orang surat yasin Quran semua kita muliakan tapi diantara Quran Quran ayat-ayat-ayat ada keutamaan-keutamaan khusus siapa yang baca yasin pada suatu malam asbaha maghfuran lah subuhnya dia sudah diampuni Allah tengok tafsir Ibn Kathir kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka Allah mudahkan dia kata Imam Ibn Kathir dibacakan pada perkara sulit sulit rezeki sulit anak mulahir sulit mau mati dibacakan pada yasin baca yasin tak salah seumur hidup baca yasin masalah kami dengar cerama beliau mengatakan akidah seorang tidak benar apabila tidak bergabung halusunahul jamaah asyariah al-maturidiyah apa maksudnya itu Pak Ustaz Malaysia adalah Islam tapi dibatasi Islam dalam masalah fikih mazhab syafi'i dalam masalah akidah asyari maturidi dalam masalah tasawuf Junid Bagdadi dan Al-Razali itu Malaysia maka siapa saja yang mau ceramah ke Malaysia dua bulan sebelumnya kirim ijazah potokopi paspor ijazah S1 saya ijazah S2 saya kirim ke Kuala Lumpur sebelum ceramah diperiksa oleh mufti ini orangnya tak keluar daripada ini dalam masalah pikih syafi'i dalam masalah akidah asyari maturidi dalam masalah tasawuf Junid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali keluar daripada ini tak khawatir umat ini sesat buka buka kanun asasi Aceh Aceh begitu juga Aceh halusunahul jamaah dibatasi tiga ternyata K.H.H.H.A.S.A.R.I. merumuskan NU adalah tiga Asim Asyari NU itu tiga dalam masalah akidah Asyari maturidi dalam masalah fikih tak boleh keluar dari empat mazhab dalam masalah tasawuf Junid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali ini al-sunnah wal-jamaah kemudian beliau mengatakan akidah seorang tak benar apabila tidak bermazhab macam mana tak bermazhab datang orang nanya ke saya Ustaz boleh tak saya tak bermazhab saya bilang kalau nanti tak bermazhab berarti nanti langsung kembali ke Quran dan Sunnah iya lalu dalam masalah Sunnah ente ikut siapa saya ambil dari sahib Bukhari kalau ente ambil dari sahib Bukhari berarti ente namanya sedang bermazhab Bukhari kalau ente tak bermazhab berarti ente langsung jumpa Nabi saya mau nanya siapa yang di Pekan Baru yang jumpa Nabi mau jumpa saya saya mau belajar hadis sama dia berarti sanatnya langsung saya dia Nabi langsung teme bagaimana kalau ada golongan tertentu mengatakan tak perlu bermazhab apabila dia tidak benar akidahnya Ustaz mufti Saudi Arabia namanya Sheikh Abdul Aziz Ibn Ubas Sheikh Abdul Aziz Ibn Ubas mengaku dalam kitabnya aku bermazhab hambali mufti mufti itu general bintang tujuhnya buncahnya jadi kalau yang kopral-kopral mengaku tak bermazhab maklum sendiri dah sedang generalnya aja ngaku bermazhab kok Ustaz bisa diceritakan agama Yahudi kok sampai yakin kali dengan agamanya itulah isi pembahasan kita tadi yang selama hampir sejam tadi mereka yakin betul dengan agamanya keyakinan itu di dalam dia yakin dia bangsa pilihan Tuhan dia yakin bahwa Mesias akan datang dia yakin bahwa ini bumi dijanjikan Tuhan dia yakin dia akan menguasai dunia kita kenapa tak yakin karena kita tidak beribadah maka ilmu ini jangan hanya setakat telinga saja yakin akan masuk kalau kita amalkan Yahudi itu tengok semalam saya dikirim anak-anak Yahudi membaca kitab memanjangkan ini pakai topi membaca anak-anak kita suruh hafal juz 30 lomba tahfiz Quran itu yang akan menanamkan kepalanya bawa dia surat tarawih bawa dia ke majjid bawa amal Yahudi melakukan itu kita tak melakukan itu agama di sekolah minim maka jangan heran banyak orang Islam tak faham agama mereka agama diperkuatnya yang berkuasa di Yahudi itu sekarang siapa garis kanan yang ekstrim Yahudi yang ekstrim itu yang dijadikannya sebagai ulama tempat kita yang liberal dijadikan ulama yang ekstrim malah ditangkap ya hancur lah bagaimana pembagian zakat fitrah yang abdul pada zaman sekarang kan terdapat pakir miskin yang dikatakan miskin masa nabi dulu memang tak memiliki apapun yang sekarang orang merasa dirinya pakir miskin menerima zakat katanya namun dia memiliki Honda dan lain-lain miskin pakir pakir tak ada income sama sekali tidak ada income sama sekali pakir janda tua suami meninggal anak tak ada sebatang kara pakir miskin ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan misalnya orang pekan baru standar hidupnya dua juta dia cuman sejuta sebulan maka dia termasuk miskin ada pun sepeda motor sepeda motor itu alat bukan harta jangan nanti kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat zaman nabi dulu orang bukan punya motor punya kuda kuda itu alat transportasi dia tak punya pemasukan mana lebih mahal kuda sama honda ya mahal kuda kuda itu paling murah 70 juta ya mahal mio 15 dapat jadi kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat dia miskin kalau pendapatannya tak ada jadi jangan standarnya motor asal punya motor kaya tak bisa jadi hukum motor kenapa dalam quran di surat at-taubah tak pakai basmala ancaman taubat itu artinya ancaman silakan kau berjalan di atas muka bumi 4 bulan tapi setelah 4 bulan awas maka tak cocok ancaman kalau dikasih bismillah sedangkan bismillah bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang tak cocok tak sesuai kalau ancaman diawali dengan bismillah maka tak diadakan bismillah apa kita bisa merukyah diri kita sendiri Pak Ustaz bisa caranya bagaimana fatihah kulhullah tiga kali kulhubil falak sekali wabimina sekali pangkal al-baqarah lima ayat wailah kumulufnihun wailah hukum ilahu wahid ayat kursi leluh kemudian ujung al-baqarah lillahi ma'bis samawati wabarak sebelum mau tidur malam tiupkan kedapa tangan diusapkan ke wadah usapkan kepala ke badan tidur dibacakan ke air bacakan ke air tiupkan diminum atau dimasukkan ke air ambil daun bidara tujuh hulai digilingkan masukkan ke dalam air ketimbang dimandikan sunnah nabi yang mengajarkan apa hukumnya baca Quran dalam hati baca Quran bersuara bismillahirrahmanirrahim al-rahmân al-lamal-qur'an kalau ada baca hati dalam hati Pak Ustaz sedang dengar saja dapat pahala kalau cerita masalah pahala mendengar mendapat pahala apalagi membaca dalam hati tapi ada urutannya mendengar habis itu membaca habis itu mengajar mengamalkan dalam pelaksanaan solat Jum'an ada azarnya satu ada yang dua mohon penjelasan zaman nabi azarnya satu pada masa pemerintahan Usman bin Afan dibuat azan dua karena pasar kota Madinah sudah panjang kalau cuma sekali lambat orang kumpul buat dua kali pasar Madinah itu dimana pas depan pintu babus salam masjid Nabawi bayangkan babus salam as itulah di pasar panjang maka dibuat azan dua kali mau dua kali sunnah masjid al-aram sekarang dua kali masjid Nabawi dua kali mohon penjelasan dan azan pertama itu letaknya dimana dimana solat Qobliyah Jum'an azan setelah masuk waktu azan setelah azan solat Qobliyah setelah Qobliyah baru azan kedua kalau nabi azarnya satu kapan nabi Qobliyah kan itu yang dipermasalahkan orang nabi azarnya sekali iya kapan dia Qobliyah nabi Qobliyah di kamar dia ini mimbar jarak dari mimbar nabi ke kamar 22 meter zaman nabi masuk waktu zuhur tidak langsung azan ketika masuk waktu nabi solat Qobliyah di kamarnya setelah nabi solat Qobliyah di kamarnya lalu kemudian baru nabi naik ke atas mimbar muazzin sudah siap di depan nabi naik ke atas mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nabi pun duduk baru azan Allahu akbar habis itu nabi langsung khutbah karena nabi solat sunat di kamar itu tentang masalah tergelincir waktu mereka langsung solat Qobliyah habis itu baru nabi naik ke atas mimbar jadi bagi yang mempertanyakan kalau azannya sekali kapan dia Qobliyah begitu teknisnya zaman nabi solat menurut mazatman syafi'i dalil-dalil tentang Qobliyah Jumat baca buku 37 masalah populer lengkap dalil-dalil Qobliyah Jumat bagaimana hukumnya naik haji kalau ada biaya haji dapat dari pinjaman gembang kompensional la baik Allah apa kata malaikat kau tak dapat panggilan kau tak dapat kebahagiaan zadu ke haram karena kau berangkat dengan uang haram jangan berangkat dengan uang haram jangan pergi umrah dengan uang haram hasil penjualan VCD bajakan haram juga yang boleh dibajak VCD Ustaz Somad itu ikhlas buku saya boleh dipotokopi seramah saya boleh didownload silahkan bagaimana hukumnya jika ada haji yang menjalankan sebuah lembaga keuangan non syariah dia tak makan haram duit haram diselekahkan tak diterima Allah Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saya yang baik-baik yang tak baik jangan kau makan bagaimana hukumnya dalam satu masjid ada dua imam dua jamaah karena tertinggal rekaan tak boleh waktu kami umrah di masjid terapung jedah tegak imam semua kalian satu imam bagi yang jamaah takhir bagi yang jamaah takhir satu imam tak boleh dua imam tak boleh dua jamaah dalam satu masjid maka musti pengurus masjid musti ngasih tahu tempelkan di dinding pengumuman tidak boleh meluruskan sob jangan tidur di masjid matikan HP banyak stiker-stiker di dinding saya tinggal di saya tinggal di Simalumun oh Simalinyang saat ini keperluan saya kebukan baru hanya untuk mengaji karena kuliah libur mantap kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan dan saya meninggal apakah saya mati syahid ya tapi tengok lampu merah garamati syahid ditabraknya semua siapa yang keluar rumah menuntut ilmu maka dia sampai dia pulang ke rumah dari Simalinyang kemari hati-hati tengok depan tengok belakang saya ikut tafsir digabungkan dengan ibu-ibu ibu-ibu yang menjodohkan saya dengan anaknya tapi saya tak mau dan ibu tersebut berharap sekali anaknya pun juga tertarik sama saya bolehkah saya meninggalkan tahsin kelas itu karena merasa risih dijodoh-jodohkan tinggalkan kelas itu takut fitnah pindah ke kelas Ustaz Hardy Ustaz Hardy di Tafaku pindah tapi disitu pun banyak juga ibu-ibunya ibu-ibunya asal nampaknya orang baik pasti dia ingin kenapa antum tak mau banyak orang bingung mencari antum dah di letak aduh bagaimana cara menanggapi teman-teman yang mencibir orang yang berjirbab lebar sementara dia tak berjirbab dia tak berjirbab suka mengkritik tak pernah ikut pengajian dia setan antum setan kok airan setan memang udah SOP dia ya itu standar operasional setan SOS bukan setawasul standar operasional setan jadi kalau antum heran nengok setan saya heran nengok antum setan dari dulu memang udah itu kerja dia Ustaz kok bilang manusia setan setan itu kan jin setiap disebut nama pasti jin dulu tapi ketika disebut kata setan manusia itu menunjukkan setan manusia lebih dahsyat daripada setan jin bekerja bekerja di bang konvensional haram saya meyakini itu namun ada yang berpendapat jika tidak haram karena kita hanya kerja dan itu lembaga institusi bukan pribadi jika pribadi rentenir itu baru haram bagaimana itu Pak Ustaz tak ada pribadi tak pribadi mau lembaga mau institusi kalau haram ya haram kalau ngaji itu kalau mau haram ya makan aja yang haram hanya saja masalah bekerjanya dua pendapat kalau ulama Saudi Arabia Syekh bin Bas Syekh bin Usaimin langsung out resign tapi kalau kalau kebetulan kau dalam keadaan susah ya kerja aja dulu sementara dapat yang halal namanya darurat mungkin dua bulan mungkin tiga bulan begitu ada pun lembaga tak lembaga tidak mesti kalau pribadi baru haram BII bang inang-inang baru haram kalau institusi tak haram apakah Zionis yang Ustaz maksud itu termasuk Illuminati nama besarnya Yahudi dalam Yahudi itu ada komunitas kecil namanya Zionis salah satu logo-logo simbol-simbolnya Illuminati begitu umumnya Yahudi Zionis Illuminati Illuminati itu sub saya pernah membaca buku bahwa Illuminati memanfaatkan PBW dan lembaga hanya untuk mengendalikan perekonomian untuk kepentingan mereka semua dikendalikan ekonomi politik sosial budaya budaya-budaya anak-anak muda kita itu dari dia semua ada yang memfitnah Turki Saudi mendanai ISIS bagaimana cara kita membantah mereka Pak Ustaz ini orang-orang sekuler liberal ingin menjatuhkan Islam maka dia kaitkan ISIS ISIS itu dibuat oleh Amerika Uni Eropa Israel 3 bekerjasama kalau ISIS itu sudah kalau mau Amerika sudah lama ISIS itu tumpang sedangkan Saddam Hussein yang negara resmi bayangkan Saddam Hussein resmi satu malam bisa ditumpangkannya masa ISIS tak tumpang-tumpang memang punya dia maka dia tak tumpangkan buku sejarah Yahudi itu bisa kami beli di mana Pak Ustaz saya pun tak dapat kalau ada kawan di Jakarta suruh mereka cari postaka Al-Kawusar cari judulnya sejarah agama Yahudi nanti minta kirim pakai post dulu mahasiswa yang belajar di Uwin Ciputat saya suruh minta tolong cari dapatnya dia kirim dipinjam orang buku itu tak balik-balik jika seorang suami memiliki istri dan anak perempuan tanpa ada harta bersama kemudian bercerai anak ikut istri pertama oke suami istri ada anak perempuan bercerai anak ikut istri ikut emaknya kemudian suami menikah lagi dengan istri kedua punya anak laki-laki punya rumah sebagai harta bersama motor satu buah bagaimana warisannya Pak Ustaz meninggal suami kalau meninggal si suami maka harta ini istri pertama tak dapat karena sudah cerai yang dapat istri kedua istri kedua dapat seperlapan karena ada anak kalau tak ada anak istri dapat seperempuan jadi kalau peninggalannya satu miliar dapat si istri kedua tadi 125 juta seperlapan 875 dibagikan kepada anak anak dari istri pertama anak dari istri kedua laki-laki dapat dua kali bagian ini pembagian pikir kalau pembagian KHI kompilasi hukum Islam ini pembagiannya dua kali pertama gonogini dulu gonogini pendapatan bersama sejak menikah dibagi dua lalu dari pembagian tadi suami almarhum diambil dari almarhum seper 8 sisanya tetap dibagi kepada anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan bedanya cuman kalau dalam pikir tak ada gonogini kalau dalam kompilasi hukum Islam ada gonogini gonogini itu kompilasi hukum Islam bukan hukum pikir apakah memakai penutup kepala peci kopi haji itu wajib atau sunat sunat tidak wajib boleh tak pakai dipakai saat solat ustad yang bagusnya solat pakai sorban yang paling bagus solat itu pakai sorban ustad punya sorban punya di rumah sorban saya tiga warna warna hijau warna putih warna biru warna hijau kalau kebetulan yang mundang NU yang warna biru kalau acara demokrat tidak bercanda ini ustad ini politik pakai sorban dilitkan sorban tutup kepala bagus senang pakai sorban kenapa solat tahajud disebut sepertiga malam waktunya kalau sepertiga malam bisa jadi antara waktu sesudah isya sampai dengan sebelum jam 12 malam tapi kalau tahajud biasanya di atas jam 2 malam ngitung malamnya kapan setelah isya 9 10 11 12 1 2 3 4 5 maka yang dimaksud itu adalah jam 1 jam 2 disitulah dia waktu yang pombak sulus sulait sulus sepertiga jadi ngitungnya bukan sejak dari mulai tenggelam matahari azan maghrib pokoknya waktu sepertiga kalau tak mau pakai kata sulus sulail dia terjemahkan sepertiga ikut sunnah perbuatan fi'li perbuatan nabi 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 itu bangun dia gapan lalu di agak-agak jam sekarang ya jam 1 jam 2 nah disitulah nabi bangun kawan saya mengaku bisa melihat jin dan dia adalah rahmat dari Allah bagaimana itu orang yang melihat jin dua kemungkinan pertama dia kasyaf kasyaf itu tersingkap tirai kenapa saya bisa nengok ibu karena kasyaf kasyaf artinya tirai disingkap wali-wali Allah disingkapkan Allah tirai bisa dia nengok yang kedua jin itu masuk ke matanya tapi kawan antum ini saya lebih setuju jin masuk ke matanya dia belum sampai ke wali Allah baru wali murid sama wali kelas makanya kalau ada yang aku bisa nengok jin rukiah cepat-cepat pergi ke rumah sakit zainab disitu ada rukiah pergi ke Ustaz Saifullah di Al-Falah pergi ke sana balik dari sini jangan pulang ke rumah balik dari sini langsung rukiah keluar dengan jin dari mata saya yakin peristiwa TC 9 September adalah adalah fitnah untuk mengadu lomba yang saya tanyakan apakah Zionist elite global campur tangan dalam hal ini kata orang iya tapi pasti tidaknya saya tak tahu karena tak ada dalam suai Bukhari suai Muslim tapi yang jelas banyak indikasi kenapa pada hari itu orang Yahudi libur libur mereka hari itu itu menunjukkan memang mereka punya program saya yakin itu fitnah pausat tanpa bukti tergabung dia teori konspirasi ini macam hantu dia ada tapi tak nampak namanya konspirasi dia ada tapi tak nampak termasuk kriminalisasi ulama ada tangan-tangan yang bermain dia ada tapi tak nampak dia macam hantu banyak yang percaya dengan teramat para wali yang berlebihan seperti menghidupkan orang mati menghilang sekejap kemudian sampai di Makkah bagaimana itu Pak Ustaz kalau kau tengok ada orang bisa terbang di atas awan berjalan di atas air jangan kau tertipu pandanglah bagaimana istiqamahnya dalam agama karena setan bisa melakukan itu kalau ada nanti orang berjalan di atas tiba-tiba kita jembatan leton macet total jembatan leton macet turun satu bapak-bapak ke bawah nyeberang dia jalan kaki jangan kau pandang itu karena setan pun bisa melakukan itu tapi pandanglah bagaimana dia istiqamah kalau dia istiqamah ikuti kalau tidak tinggalkan satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah baca kitab-kitab tasawuf yang betul yang tak menyimpah apa nenek kandung dan bibi kandung adalah mahram ya saya punya emak mak saya punya emak nenek saya punya ayah ayah saya punya emak nenek nenek itu mahram bibi kandung istri nenek istri emak istri iya tapi makcik istri tidak makcik istri adik mertua kakak mertua tak mahram apakah bibi kandung yang sudah murtad masih mahram orang kapir putus warisan putus hubungan jangan nantum muramah-tawah lagi dengan makcik yang murtad ini makcik yang murtad tutup pintu jangan dia kasih masuk Assalamualaikum salam-salam pergi sana kalau ada negeri islam makcik sudah lama dipancung tidak halal darah orang islam kecuali tiga pembunuh sudah menikah tapi berzinah atari kuridini orang murtad aslinya makcik ini dipancung kepala kalau ada khilafah islamiyah hamubakar umar usman ali pancung kepala makcik ini maka dia tak boleh menjalin hubungan oh putus silaturahim pak ustad sedangkan asma saja tak dilarang dengan orang kapir beda kapir asli sama murtad ini murtad ini kasusnya murtad apakah salat berjamaah di rumah pahalanya 25 derajat tidak ada dalil salat berjamaah di rumah nabi tak pernah salat berjamaah di rumah salat berjamaah di masjid salat sunat nabi pernah salat sunat tahajud berjamaah pernah tapi salat wajib tidak apakah makan membatalkan hudu makan tak batal hudu kecuali makan sambil kentut seperti makan kurma makan buah makan gorengan tak batal hanya saja setelah makan itu kumur-kumur supaya jangan ada tersangkut di gigi jadi nanti salat hilang rasanya hilang yang ada tersangkut paling bagus dosok gigi ambil siwa kalau tidak memberatkan bagi umanku pas mau salat siwa dulu bersih kumur-kumur baru salat kalau sudah bayar apakah wajib mengkodak kuasa bagi ibu menyusui kodak kodak saya pakai pendapat yang kodak hanya saja bedanya kalau dia tidak kuasa karena anaknya dua kodak plus vidyah tapi kalau karena dirinya saja kodak saja jadi kodak tidak vidyah kodak 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 tapi kalau ada unsur anak baru vidyah kodak plus vidyah bukan vidyah tanpa kodak saya ingin bertanya di luar konteks saya seorang ibu hamil sebentar lagi akan melahirkan sebelumnya saya diberitahu dokter kecil kemungkinan saya bisa normal karena anak saya sebelumnya sesar saya punya riwayat penyakit yang dikhawatirkan kambung saat proses perlahir persalinan membahayakan semoga Allah memudahkan persalinan ibu insyaallah amin ya rabbi alami pertanyaan dari sudut pantang hadis apakah keputusan saya untuk sesar dimolehkan boleh mana dalilnya tak boleh memotoratkan diri tak boleh memotoratkan orang lain ibu mesti sesar kata dokter dokternya amanah tanya dokter kita amanah dokter Diana dokter profesor dokter Suhaimi dokter-dokter yang mengaji dengan kita dokter Alfian tanya konsultasi dokter kandungan dokter yang ngaji jangan dokter yang tak ngaji ketika dokter mengatakan itu beliau tanya mengenai tanggal operasinya saya kurang berkenan karena itu adalah keputusan Allah namun saya tak punya pembelaan karena orang tua dan keluarga juga mendukung keputusan asal sudah lewat sembilan bulan sepuluh hari sembilan bulan sepuluh hari wala kalau begini itu belah kelapa kalau begini operasi kalau begini Zoro kalau sudah sembilan bulan sepuluh hari ikut aja cakap lukter jangan nanti kita kan kalau diserahkan pada yang tak ahlinya tunggu kehancuran kata ahlinya ibu mesti operasi besok enggak saya tak mau ikut cakap dokter saya ikut Allah SWT bisa kalau hal ini mesti konsultasi ke dokter yang ngaji yang solat yang amanah jangan dokter yang sekuler ustaz apakah orang jil itu murtad bisa murtad mana contoh yang murtad nasir amir abu zaid kata dia quran itu muntad sa'afi produk budaya maka datang saya abdu sabur sahid bersaksi cara menghukum murtad gimana datang ulama bersaksi di pengadilan saya saya abdu sabur sahid khotib masjid amar bin askairul bersaksi bahwa orang ini sudah melanggar ajaran islam lalu hakim menjatuhkan berdasarkan kesaksian dari tim ahli orang ini murtad begitu jadi bukan kita datang hei murtad bukan begitu begitu juga contoh dalam kasus liberal farak hodah farak hodah mengatakan hukum islam tak layak hukum islam ini tak layak datang saya Muhammad al-Ghazali gurunya kardawi bersaksi saya Muhammad al-Ghazali bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini sudah keluar dari islam lalu pengadilan pengadilan dengan ini berdasarkan dari tim ahli begitu prosesnya apakah tafsir quran kurai sihat boleh dipakai sudah dibahas 20 tatap muka di masjid al-Falah yang narasumbernya siapa? doktor Dr. Afrizal Nur yang S3-nya tentang tafsir al-Misbah di UKM Universiti Kebangsaan Malaysia dulu banyak jamaah nanya sama saya bagaimana dengan tafsir al-Misbah? bagaimana? Alhamdulillah setelah dikaji di masjid al-Falah 20 tatap muka clear masalah ini sekarang muncul lagi abang-abang tak ikut kemarin bagaimana cara berbedakan ulama liberal dengan ulama rabbani ulama rabbani mengajak ke jalan Allah ulama liberal mengajak ke jil ulama rabbani dibenci penguasa dibenci tawud dibenci kafir ulama liberal disenangi karena patuanya bukan kebenaran tapi pembenaran 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 boleh tak pakai jil boleh boleh pakai bikini boleh 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 sebab itu ikuti jalan kebenaran bagi yang NU ikuti Buya Yahya ikuti Idrus Ramli ikuti NU Garis Lurus bagi yang Muhammadiyah ikuti ulama-ulama yang lurus dari kalangan Muhammadiyah Profesor Haidar Nazir Profesor Din Samsudin ulama-ulama dari Muhammadiyah yang dari Perti ikuti ulama-ulama Perti yang lurus hormas-ormas kita walaupun disusupi sebagiannya ada tokoh liberal tapi ada ulama-ulama yang lurus layak diikuti apa hukum demokrasi yang sebenarnya apa beda Islam dengan demokrasi Islam surah demokrasi datang dari barat suara terbanyak suara Tuhan yang ngajak solat satu orang yang ngajak main gaplik tiga orang kalau pakai demokrasi suara terbanyak suara Tuhan siapa yang menang jangan pakai gaplik gaplik yang menang oleh sebab itu maka sistem Islam adalah syurah siapakah wahabi ustaz tiga tahun yang lalu sudah saya tulis bukunya 37 masalah populer masalah ke 36 apa itu wahabi dan salafi baca baik-baik ada yang keras ada yang lemah ada yang rendah ada yang tidak senang pengalaman saya terawih 23 bacaannya cepat-cepat jadi saya tak merasa tumak ninah mereka belum selesai rukuk imam sudah lanjut gerakan sebagai makmum bagaimana hukumnya pak ustaz kalau imam tidak ada tumak ninah jangan ikut karena tak ada tumak ninah solatnya batal ulangi solatmu ulangi solatmu ulangi solatmu kenapa? karena tak ada tumak ninah jangan solat disitu lagi lalu solat dimana? datang ke An-Nur disini 23 rataan satu jus tenang datang lah tapi banyak juga yang taubat apa hukum kredit pak ustaz? rumah KPR kalau uang dengan uang haram uang dengan barang tak haram ini rumah bapak saya cicil selama setahun ya pak cicil selama setahun uang dengan barang bapak punya barang rumah saya punya uang uang dengan barang tidak haram tapi kalau uang dengan uang bapak punya rumah saya tak punya uang ini punya uang saya pinjam uang dengan uang uang dia saya bayarkan haram kenapa? karena akadnya uang dengan uang setelah uang dengan uang baru uang dengan barang itu ada 3 akad di dalam somat moroko spasi kredit enter dapat disitu apa hukumnya tawasul dengan amalan orang sudah meninggal misalnya ziarah ke makam wali terus bertawasul dengan makam wali oh ya Allah kabulkanlah do'aku berkat Syekh Abdul Qadir Jailani kabulkan do'aku berkat Syekh Bahauddin Naksabandi kabulkan do'aku berkat Tuhan Syekh Abdul Wahab Rokan kata Syekh Yusuf dalam kitabnya orang yang bertawasul dengan Syekh Syekh itu bukan bertawasul dengan orangnya tapi bertawasul dengan amal solehnya berkat karomah kemuliaan amal Syekh Abdul Qadir Jailani maka aku mohon kepada kau ya Allah dalam hal ini ulama terbagi dua yang sepakat tawasul dengan amal soleh ada bertawasul dengan amal soleh orang lain maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini sebagian ulama tak sawwuk membolehkan sebagian melarang tak membolehkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah iman bertambah iman bertambah dengan taat banyak-banyak solat sunat banyak-banyak zikir banyak-banyak sedekah banyak-banyak etika banyak-banyak bergaul dengan orang soleh selanjutnya tak boleh apa Pak Ustaz saya mau tanya tentang pernikahan adat di daerah saya dilarang mengadakan pernikahan dengan arah mojok mojok antara rumah tempat laki-laki dan perempuan jika dilanggar maka akan datang kepada keluarga laki-laki antum cari aja perempuan lain itu aja kok repot macam tak ada aja perempuan lain dari kampung yang soleha yang baik yang tak terikat dengan tradisi-tradisi jahiliah saya berencana memontrak sebuah lapak untuk buka usaha tapi saya ragu akan halal haramnya karena biaya pemakaian listriknya dipatok 100 ribu sementara kita bebas memakai listrik sepuasnya dijamin listrik bodong sudah keluar fatwa mu'i haram memakai mencuri listrik saya yang ikut sosialisasi di kantor dari PLN ke MDI haram menjual listrik malah memakai listrik yang sesuka hati dia pakai listrik kamu ini kok bebas aja kok pakai ini listrik saya ini unlimited edition tak boleh ustaz bagaimana islam mandang soal finance pembiayaan riba finance itu duit dengan duit pinjam duit bayar duit pinjam 10 juta bayar 12 pinjam 1 juta bayar 1 juta 100 riba haram ketika azan sedang berkumandang bolehkah kita solat tahiyatul masjid boleh ustaz ada yang masuk kenapa ustaz tak ustaz kami tengok kalau masuk masjid kenapa ustaz tunggu saya mau menjawab azan apa dalalnya nabi suruh jawab azan ayya ala salah habis itu saya baca doa wasilah apa balasannya dia dapat syafa'atku nanti hari kiamat saya sebelum jualan selalu baca dilanjutkan dengan bismillah walhamdulillah ayat kursi dan berdoa kepada Allah agar dagangan laris manis boleh tak ini saya lakukan boleh apa namanya tawassul dalil tawassul mana terjebak tiga orang dalam gua ya Allah aku bertawassul kepada engkau berkat sodakoh kau bukakan pintu gua terbuka ya Allah aku bertawassul kepadamu berkat baktiku pada emakku terbuka ya Allah aku bertawassul kepada dengan tujuan ini aku bertawassul kepada engkau dengan baca ayat kursi dengan baca patiha makanya sebelum baca doa hal fatiha itu namanya tawassul dengan fatiha saya pernah baca baca luku tentang basmalah sebelum melakukan hubungan intim dalam baca basmalah walhamdulillah apabila dikaruni ayat bukan itu Allahumma jannibna jannibna syaitan bima razaqtana itu yang ada dalam hadis bukan bismillah alhamdulillah tapi kalau tak hafal ini pun jadilah ustaz saya telah memberitahu kepada seluruh pengurus masjid bilal imam saya bilangin bahwa uang yang disedekahkan masyarakat diminta di pinggir jalan tak boleh diambil kalau mau diambil di luar uang sedekah tersebut yang mana 30% dari uang warga diambil oleh pertugas minta-minta di jalan kalau mau dikasih orang yang minta yang megang tangguk itu maka jangan dikasih dari duit sedekah tapi dari zakat kalau dia pakir miskin diambil dari zakat karena orang yang bersedekah itu niat dia untuk masjid bukan untuk ngasih orang itu apa yang memang pengurus mengambil 30% mana dalilnya makanya ambil dari zakat dia bisa masuk dia masuk bisa masuk dalam pakir miskin ada pun diambil dari sedekah umat islam bersedekah untuk masjid bukan untuk orang menangguh duit di tengah jalan saya dapat kiriman tentang doa selama 30 hari bulan ramadhan apakah boleh diamalkan bingan rasulullah tak pernah mengajarkan selama 30 hari doanya beda-beda doa tidak mesti diajarkan nabi Allahumma inana sa'aluka selamat tanfiddi no'afiatan fil jasad waziatan fil ilmi tak pernah diajarkan nabi maka kata imam ibn ajar al-astalani dalam kitab patul bari selama doa itu baik tidak bertentangan dengan sunnah maka doa itu boleh dipakai adakah anjuran tentang mengazankan jenazah dalam kubur kur'an tak ada hadis tak ada ijma' tak ada lalu apalainya kias dalam mazhab syafi'i kalau lahirnya diajankan maka matinya diajankan dikiaskannya kelahir diajankan begitu saya tengok dalam kitab-kitab mazhab syafi'i ada pengurus masjid yang minta dana sumbangan kepada masyarakat untuk bangun ruangan musyapir ruangan itu sudah selesai akan tapi akan digunakan untuk tempat tinggal imam besar masjid boleh itu pak ustad menyediakan tempat imam rumah gharim untuk masjid bagus itu sebagai supaya tak terlambat selat berjamaah supaya imamnya khusyuk pertama dulu di samping almarhum ustad zul dulu di samping ini komplek masjid bagus masjid paripurna ada rumah sehatnya ada dulu kita mau acara terakhir di Al-Falah mau buat supermarket dua satu dua di belakang Al-Falah jadi umat Islam kita larang jangan belanja tempat kapir jangan belanja belanja di mana tempat orang Islam begitu bagus apakah ini satu doa undangan untuk apakah ini salah satu doa dagangan agar laris manis yang penting doa ini baik bahawa dia manis setelah itu bisa saja Allah Maha Kuasa habis doa ditengoknya manis semua sampai paku-paku itu pun manis semua ditengok baik apa salahnya yang tak baik itu berkat datuk segala datuk penjaga hai hantu segala hantu itu baru tak baik apakah boleh dalam sholat memegang melihat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim boleh apa dalilnya Muzayifah Mawla Aisyah memegang sudah saya tulis dalam buku saya 34 tuas sebutan Ramadan tata-tata masalah yang ditanyakan ini sudah saya tulis dalam buku menunjukkan benarnya penelitian lemahnya daya baca mahasiswa masyarakat Indonesia kalau salah baca ayat dalam sholat apakah boleh langsung rukuk atau ganti ayat tiba-tiba pindah jalur dari tol cikampek ke tol cikaring lalu bingung dia apakah dia pindah ayat atau dia rukuk dia pindah ayat baik dia rukuk pun bagus tak salah Allah Akbar makanya imam itu dipasang luar imam depan imam belakang satu imam yang belakang meluruskan bacaan imam depan semalam sholat Jum'an hilang bacaan saya diluruskan oleh imam belakang dalam masalah impak di Masjid Abah ada ketiga jaman tersebut berimpak maka membuat acara menyebutkan impak dari siah padidah pahala untuk ini berkirim tahlil untuk ini ada sebagian orang mengatakan ini adalah lelang amal dan riak jangan tulis nama saya jangan tulis tulis saja hamba Allah bapak ngasih berapa 5 ribu pera hamba Allah 5 ribu seandainya tak boleh sebut nama maka tidak akan ada riwayat hadis Abu Dihdah 600 batang korma Abu Dihdah disebutkan dalam hadis Abu Talha 600 Abu Talha mewakabkan mesedekahkan tanah kebun bayraha di depan Masjid Nabawi dengan sumur sumur maha apa pula tak boleh silahkan tulis sebut nama membangkitkan motivasi yang tak boleh itu menyebut-nyebut untuk riak ada pun untuk motivasi tak salah berkirim pahala untuk almarhum boleh dalilnya ummi matat makku mati afata sadakun ha bolehkah aku bersedekah untuk almarhumah kata Nabi tasadak apa sedekah paling bagus satyul ma memberi air minum ini sedekah untuk almarhum pulan berkirim alpatiha untuk pulan boleh apa salah selama ada dalil yang tak boleh itu tak ada dalil boleh itu apa dalilnya pokoknya boleh ajalah itu tak boleh witir itu yang benar dua salam apa tiga salam witir tiga rakaat satu salam jangan ada tersyahut awal biar tak sama-sama maghrib satu dua tiga salam yang satu lagi dua rakaat satu salam satu rakaat satu salam yang dua ini apa namanya syafa' usalli sunnatas syafa'i ma'al witri ratnatayni aku solat syafa' dua rakaat sepaket dengan witir dia syafa' ini sepaket dengan witir dua satu dalam mazhab syafi'i mana yang abdal yang abdal dua satu membayar daftar haji dengan menggunakan uang pinjaman dari bank kompensional riba riba haram kalau kita mau berjihad di palestina suriah siapa yang berhak memberi perintah jihad apakah ulama atau pemerintah ulama pemerintah islam khalifah tak ada hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri ulil amri khalifah kalau khalifah tak ada ulama ulama baca kitab ustaz saya mau tanya apa yang harus saya perbuat saya meninggalkan anak dua orang istri saya merantau ke kota saya nikah lagi di kota ini sama seorang wanita sudah status janda dan punya anak angkat satu orang saya mau tanya selama berapa tahun ini saya tidak pernah kasih napkah layar batin anak kandung saya dan saya tak pernah hubungi mereka bertahun-tahun saya merasa bersalah terus saya takut hubungan mereka karena saya meninggalkan mereka begitu saja apakah saya bisa pulang ke istri saya bisa selama tak pernah dicerai pulang lah masalahnya dia mau tak menerima saya berdosa dan salah meninggalkan istri muda saya Pak Ustadz ini dilema mau balik ke istri tua yang muda marah foto takdi muda yang tua pula itulah ini ini sudah masuk ke dalam payahnya saya pun selama beberapa tahun ini tak ada hubungan dengan kedua orang tua saya apa yang harus saya perbuat Pak Ustadz sambung selatu rahim balik yang paling gini mau hari raya ini mudah-mudahan lembut hati mereka lembutkan yang muda lembutkan yang tua dapat dua-duanya maaf Ustadz pokoknya setiap malam setiap malam solat tahajud minta kepada Allah Ta'ala Ya Muqallib Al-Qulu wahai engkau yang membolak-balikkan hati lembutkan hati mereka berdoa ini Ya Allah maaf Ustadz kalau pertanyaan saya banyak tapi inilah ishati saya supaya bisa bertemu orang tua dan saudara saya Ustadz minta doanya supaya saya bisa kembali ke anak dan istri saya saya minta doanya supaya dimurahkan tak ada yang sulit bagi Allah saya mau tanya apakah puasa batal kalau keluar mazi maaf cakap mazi cairan bukan kencing bukan sperma tak batal puasa keluar mazi azan subuh buku mandang kita minum air susu gelas apakah batal azan pekan baru sudah masuk waktu batal azan pekan baru semuanya azan sudah masuk waktu maka kalau sudah azan saya minum batal kodok yang semalam yang kemarin minum susu setelah azan kodok puasanya ganti di hari yang lain karena azan itu sudah masuk waktu perterata semua mazi di pekan baru azannya empang empat tiga sudah masuk waktu kulu makanlah wasrawu minumlah hatta itabayanan lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajar sampai terbit fajar sampai azan fajar itu azan subuh hadiri pembukaan boarding ramadhan al-quran camp hari sabtu tiga juni hari ini jam tiga tiga puluh asar berjamanan masjid al-jihad jalan melur nomor 26 kelurahan kedung sari suka jadi bukan baik imam besar pembina imam besar al-jihad ustaz herkoni spdi ditajak oleh panitia ramadhan generasi muda masjid al-jihad penceramah ustaz somat mana yang betul bahasa putir tiga rakaan satu salam atau dua satu sudah dijawab orang tua nabi masuk surga terus masuk neraka masuk surga dalilnya apa ayat quran kami tidak akan mengazam sebelum rasul datang tak ada yang lebih kurat daripada ayat quran begitu al-sunnah wal-jamaah saya sudah tulis lengkap dalam 37 masalah populer baca pelan-pelan bagaimana hukum kawin nikah dengan jin manusia aja masih banyak kenapa sama jin pula tak bisa manusia nikah sama jin karena jin itu dari api dia jasadnya bukan fisik sedangkan manusia dari tulang dari kulit dari darah maka secara dialog jin dengan islam tak bisa manusia dengan jin kalau pun bisa dia nikah sama jin maka dia mengawang-awang macam mimpi aja karena jin itu tak ada fisiknya jin itu tak ada fisiknya sama dengan malaikat bedanya malaikat min-nur sedangkan jin min-nar al-laqani min-nar aku dari api tak ada dagingnya tak ada darahnya tak ada tulangnya tapi dia bisa menjelma menjelma dia jadi perempuan cantik nyirorokidul berhubungan kelamin lah sama jelmaannya na'uzbillah apa kitab hadis yang bagus untuk kajian taklid yang pendek 40 hadis yang lebih panjang riadus salih saya mau yang kitab besar Pak Ustaz Mustan Ahmad bin Hanbal 40 ribu hadis insyaallah sampai meninggal tak hatam-hatam apa nama kitab tentang biografi sahabat nabi yang lengkap 3 al-istia'b usulul ghabah ma'rifatus sahabat 3 biografi sahabat semua isi isinya berapa sahabat Pak Ustaz 12 ribu sahabat apa niat salat sunat dua rakaat sebelum subuh kobliyah atau pajar satu usalli sunat al-fajri raknataini dua usalli sunat al-subhi raknataini kobliyatan yang sunat al-fajri sah yang sunat al-subhi sunat kobliyat al-subhi sah apa salat sunat pajar sama dengan kobliyah sama podoh samimawan sudah saya tulis dalam buku 377 tanya jawab salat download gratis di internet diperbaharui lagi dalam buku 99 tanya jawab sudah saya tulis 5 tahun yang lalu setelah salat ayat al-masjid sambil menunggu azan subuh salat sunat apa yang lebih baik kita laksanakan terserah salat sunat hajat salat sunat taubat banyak bisa dilaksanakan seandainya di perjalanan kita mau jamak khasar apakah kita sebaiknya mengikut jadi makmum dimana kebetulan di majid sedang salat atau kita salat sendiri salat jadi makmum sampai di minas masuk majid al-fatah imamnya ustaz darwis mereka salat zuhur ikut kita salat zuhur niat kita jamak khasar jamak takdim asar selesai salam kita asar dua rakahan dengan imam empat kita sendiri dua apa boleh boleh kenapa dengan imam empat karena mengikut imam nanti sendirian dua jamak khasar jamak takdim ansuhur dengan asar apakah kalau kita salat sebaiknya pakai sayidina atau tidak pakai sayidina mazhab syafi'i pakai sayidina karena adab kepada nabi sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer 3 tahun yang lalu basi-basi semua pertanyaan ni apakah benar kalau meninggal ketika naik haji langsung masuk surga tengok dulu hajinya apa kalau haji abu jahal haji abu lahat enggak man haja siapa yang melaksanakan haji falam yarfuz tidak melakukan perbuatan rafat walam yapsuk tidak melakukan perbuatan fasik harajah kayau mawal adu umuh maka dia keluar dari haji itu seperti dia lahir dari rahim perut ibunya kalau lahir dari perut ibu suci tak berdosa langsung masuk surga tapi hutang di hutang tak lunas saya pulang tampung hanya pada hari lebaran saya belum menikah sekarang sudah ada penghasilan apakah zakat fitrah saya orang tua yang membayar atau saya yang membayar kalau antum sudah mampu antum bayar zakat fitrah sendiri jangan lagi bayar zakat fitrah emak orang tua juga lagi karena orang tua saya penghasilannya termasuk kelas ekonomi ke bawah apalagi dia tak mampu antum sudah mampu antum bayar zakat fitrah sendiri pak ustaz saya mau nanya apakah solat lima waktu apakah solat dalam WC dibolehkan tak boleh dulu saya waktu ada yang bertanya begini marah saya saya sangka dia mau ngetes-ngetes rupanya yang bertanya begini ini TKI kita dari Taiwan jadi China-China di Taiwan itu kejam saya minta ampun tak boleh solat TKI kita saudara-saudara kita yang berjuang di negeri mencari napkah sesuap makan sesuap nasi maka lalu kemudian mereka masuk ke dalam WC WC itu WC WC ada jalan di bentangnya kain solat dia di situ darurat tengok suci lantai tak ada najis solat ad-darurat tubihul mahzurat pertanyaan kedua pada saat saya mau masuk solat tahiyatul masjid lalu ada ustaz yang memberikan tausiyah sesudah itu saya sudah melakukan solat apakah boleh saya berdoa sesudah solat pada saat ada ustaz yang sedang melakukan tausiyah ada ustaz yang sedang menampilkan bacaan Al-Quran berdoa apa salah solat itu kan isinya doa antem berdoa tidak mesti setelah selesai solat waktu tersyahut itu isi solat itu doa solat di dalam solat doa di dalam solat dan doa selesai solat pak ustaz di kantor saya ada musallah tapi lima waktunya tak hidup dan di luar dekat kantor saya ada masjid lima waktunya ada solat jumatnya mana yang lebih abdol kalian hidupkan masjid yang mati ini yang paling abdol kenapa bisa masjid itu mati kalau ada satu yang sudah disebut sebagai masjid tinggal solat berjamaah satu kali istahwad alaikumusayatin satu kantor itu dikuasai setan maka jangan heran di kantor itu kesetanan semuanya jadi karena membiarkan kosong hidupkan lagi solat berjamaah buat lagi rohis buat lagi lembaga agama buat pengajian tamis pagi jumat pagi buat pengajian kantor pertanyaan kedua soal saya mau berwuduh dalam wisi apakah saya boleh Pak Ustaz baca basmalah dalam wisi tak boleh bismillah dalam hati boleh saya sudah baca tiga kali masalah populer tentang masalah lalu salapi apakah boleh saya belajar tahsin Al-Quran hadis bersama Ustaz salapi berarti tak faham kalau faham Ustaz Abdullah Hadrami salapi kawan saya Ustaz Mahir Tua Iliwi salapi kawan saya jadi salapi ini tak semuanya keras ada salapi garis una ada salapi garis tengah ada yang garis keras jadi yang pukul rata semua Pak Ustaz apakah benar maulana Muhammad Zakaria seorang ulama tabling ahli hadis ya maulana Ilyas ahli hadis dilanjutkan maulana Zakaria kendahlawi ahli hadis banyak ulama-ulama dari Mesir mengambil sanat hadis ke India karena banyak ahli hadis di India Pak Ustaz mengapa seorang rasul hanya turun di tanah Arab mengapa nabi-nabi sebelum Muhammad hanya untuk umat-umat tertentu dua pertanyaan mengapa nabi hanya turun di tanah Arab pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Sheikh Ali Jum'ah saya kebetulan waktu itu hadir pengajian Sheikh kenapa ulama hanya turun di tanah Arab marah Sheikh Ali Jum'ah mufti Mesir siapa bilang setiap negeri ada nabi-nabinya begitu juga dengan Sheikh Abdul Shattar Fatullah Said waktu ditanya Sheikh kenapa ulama-nya turun di temur tengah dia marah setiap negeri ada nabinya maka kata dia kemungkinan sedar taga utama itu nabi bisa jadi berahmatu nabi tapi setelah mereka meninggal ajarannya dirusak dirubah oleh umat setelahnya menengok pesan-pesan kebaikan boleh jadi dulu di Sumatera ini ada nabi tapi kemudian meninggal hilang ajarannya ini tentang masalah nabi-nabi kenapa nabi dulu hanya untuk umat tertentu saja karena nabi-nabi itu semacam ustadz saja ustadz somat untuk orang pekan baru ustadz pahmi salim untuk orang ini dan setiap negeri itu ada nabi-nabinya sampai datang penutup para nabi kami utus engkau ya mu'mad untuk kaffa keseluruhan umat manusia bolehkah membaca subhanallah 99 kali sempetara nabi menyuruh hanya 33 yang habis solat 33 33 selesai habis itu mau ditambah jangankan 99 kali 1000 kali sebelum tidur malam yang itu jangan tambah lagi itu cukup 33 33 33 selesai itu mau berzikir maka Abu Hurairah sebelum tidur malam betasbih seribukan artinya Abu Hurairah sebelum tidur setelah selesai solat isya dia selesai tiga-tiga tapi setelah selesai itu baru dia tambah seribukan bagaimana hukumnya menempatkan suatu amalan yang tidak tertentu di suatu amalan tertentu misalnya salawat diantara solat taraweh solat taraweh sudah selesai dua rekaat dua rekaat dari mutat pulat ilham sampai salam selesai ini solat ini solat antara satu solat dengan satu solat diisi dengan tawab bukan salawat tawab aja boleh apalagi salawat mereka tawab siapa yang bilang ini pak ustaz buka ketawa syih atiyah sakar sudah saya terjemahkan 30 batu seputar namanya mereka tawab subhanallah wal amri la ilaha ilallah anda baca Quran waktu duduk istirahat boleh tawab boleh baca Quran apalagi salawat subhanallah malikil mahmud subhanallah malikil maujud boleh tak salah bagaimana caranya kalau orang tua kita tak mau berdamai dengan saudaranya karena sudah sering saya sampaikan untuk berdamai tapi tak ada perubahan cari orang lain yang cakapnya didengar ustaz nenek mama cari pula cara doa minta mohon pada Allah SWT kalau tak juga berubah berarti bagaimana hukum zakat fitrah yang dibuat untuk bayar listrik masjid masuknya fisa bilillah zakat mulai dipakai untuk fisa bilillah bisakah mu'i bukan baru riau membuat fatwa untuk uman islam untuk mengharamkan membeli memakai produk barang perusahaan yahudi ada yang lebih kuat dari mu'i riau apa itu ikatan ulama sedunia Syahyusul Qardawi embargo buka datanya di internet barang-barang yang tidak boleh dibeli karena menyumbang untuk beli peluru menembak saudara kita di palestina ikatan ulama dunia ketuanya Syahyusul Qardawi lebih kuat daripada mu'i riau bagaimana caranya agar khusus tidak terpengaruh dengan orang kiri kanan bagaimana caranya Pak Ustaz imamnya Abu Bakar makmumnya sahabat Nabi datang imamnya Abu Bakar makmumnya sahabat Nabi sedang sakit tiba-tiba Nabi datang ketika Nabi datang sahabat nepuk tangan di belakang mereka mau ngasih tahu Abu Bakar bahawa Nabi datang sekarang bandingkan dengan pertanyaan ini kata orang yang bertanya ini kata bapak yang bertanya ini kalau sudah khusus tak pengaruh kiri kanan berarti sahabat Nabi tak khusus sahabat Nabi masih terpengaruh dengan kiri kanan dia terpengaruh kedatangan Nabi mau ngasih Abu Bakar siapa bilang solat khusus tak terpengaruh kiri kanan siapa bilang solat khusus tak terpengaruh kiri kanan khusus tidak menghilangkan kesadaran ini yang mengatakan kalau solat khusus dia sudah naik ke situ berhadapan dengan Allah bukan begitu khusus itu khusus tak menghilangkan kesadaran contoh kedua Nabi jadi imam sahabat ma'um di belakang Nabi buka solatnya waktu itu menjadabawi tak ada karpet tak ada pasir Nabi solat pakai solat dibuka Nabi solatnya semua sahabat di belakang membuka solat Nabi mereka terpengaruh dengan perbuatan siapa bilang Nabi lama sujudnya contoh ketiga lama sujudnya setelah selesai solat sahabat heran kok lama sujud rupanya cucunya naik ke tengkuk siapa bilang hilang kesadaran kusuk tidak menghilangkan kesadaran hadis keempat bunuhlah yang hitam waktu kau senang salat Allahu Akbar lewat ular kobra bunuh sampai mati siapa bilang hilang kesadaran kalau hilang kesadaran matilah kita dipatuk ular tu ayah saya dulu orang suka judi minum sekarang dia menderita mak takut badannya lambungnya kronis dia tak dapat berpuasa namun dia dia pernah puasa dia pingsan apakah kewajibannya dapat gugur dia tak wajib puasa dia tak wajib puasa masuk dalam dia termasuk yang tak boleh puasa maka dia membayar ambil beras sekilo setengah lauk pahuk sayur mayur kasih ke bagian miskin ini untuk ayahku satu hari besok dua hari sekilo setengah tambah sayur mayur lauk pahuk apa yang lauk kita sore nanti itu kasih jangan makan puasa pakai ayam menikasi ikan asin ikan bilis ada yang bertanya ustaz seorang ibu punya anak sakit kanker cancer dua tahun lalu sakit pertama dia tak sanggup puasa dia tidak dikodok tapi membayar vidyah mohon doa saya dan istri ikhlas sabar sabar meninggalnya anak kami dalam kandungan semoga kami diberikan ganti keturunan yang baik fahami bahwa ini taklir Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tertulis di bawah makfuz bahwa anak itu meninggal jangan bapak ibu bekalau-kalau kalaulah dulu kami tak memancing kalaulah dulu kami tak gini kalaulah kami tak ini kalau-kalau maka yakini ditakdir kepada Allah yang kedua ada yang lebih sayang kepada anak ini daripada bapak dan ibu siapa Allah lebih sayang setiap kali ada yang lebih sayang Allah akan ganti dengan kesabaran dan nanti ketika anak ini disuruh Allah masuk ke surga hai anak-anak masuk kalian ke dalam surga anak ibu ini tak mau masuk surga apa kata dia ya Allah aku baru mau masuk ke dalam surga kalau umat dan ayahku juga ikut bersama siapaan anak yang meninggal dalam kandungan maupun yang sudah lahir buka sudah saya tulis di blog saya 5 tahun yang lalu somat morokko blogspot.com waktu itu ada penceramah takziah kata dia tak ada tuan anak-anak bisa kasih siapaan mana ada saya tuliskan hadis-hadisnya ada saya tuliskan saya printkan saya kasih ke dia jangan mengayak ayak cakap dia kemana-mana tak ada tak ada benda itu ada dia aja tak tahu kenapa isi alkitab kenapa isi alkitab selalu berubah tiap tahun kenapa dia terjemah isi alkitab berubah berubah tengok tulisan ibu kata dia yang pertama babi haram babi haram terus pencerjemahan terakhir yang haram babi hutan babi putih tak haram berubah terus siapa pencetak ekonomi ekonomi riba orang kapir bank diambil dari bangku bangku kursi kenapa ada bangku dua bangku mengurus tentang dari latin dulu kenapa Allah banyak menurunkan nabi-nabi kembali israel orang yang banyak dokternya itu penyakitnya kronis ada penyakit asam murad dokter asam murad ada penyakit jantung dokter jantung ada penyakit diabetes dokter diabetes soalnya ini hebat kenapa banyak dokter spesialis saya itu artinya bapak banyak penyakit maka jangan heran kalau yahudi itu banyak banyak nabi-nabinya kenapa karena penyakitnya banyak di jawa diturunkan wali somo di tempat kita cukup dengan ustaz-ustaz selesai cara membantah siah bagaimana pak ustaz copy powerpoint saya seratus slide ini kesesatannya ini kitabnya ini kitabnya ini kitabnya ini kitabnya terus saya kasih ke mahasiswa-mahasiswa saya kasih saya bagi kalian baca belum orang mengumpulkannya bertahun-tahun dia sudah dikasih membaca pun lelah pak ustaz tolong berikan pemahaman saya bila salah seorang istri harus membayar kodok puasa plus fidyah jika sedang mengandung dan dikhawatirkan jika puasa terhadap anaknya betul tak salah kalau dia tak puasa karena dirinya kodok saja kalau tak puasa karena anaknya kodok plus fidyah mazhab syafi'i tapi kalau mazhab yang lain kodok saja bagaimana bila anak saya meninggal dalam kandungan sebelum masuk ramadhan apakah istri saya tetap mengkodok puasa plus fidyah sebelum masuk ramadhan sebelum masuk ramadhan maka dia tak terhitung kalau begitu ibu yang tak puasa kodok saja tolong tolong dijelaskan saya membayarkan fidyah ini beras sekilus tengah beserta lauk bau dan sayur untuk satu hari sebulan full pembayarnya atau hanya sekali sehari saja berapa hari tiga hari ya tiga hari bayar satu bulan ya satu bulan bayar 29 hari atau 30 hari bagaimana dengan kawan murah-murah baik di hadapan kita di belakang kita dia menzalimi kita apakah bisa kita balas dengan menzalimi jangan jangan balas perbuatan zalim doakan dia tiap malam ya Allah beri hidayah saudaraku ini Allah mahdi khomi fa'innahum la'i'alamun balas zalim balas zalim balas zalim balas zalim akhirnya berkelahi mati apakah gaji pensiun termasuk warisan meninggal bapak kita lalu ada warisannya dalam bentuk pensiun maka dibagilah pensiun itu sesuai kadar harta warisan masing-masing kalau seperlapan ini seperenam ini sepertiga ini satu kali bagian ini dua kali bagian karena itu termasuk tirkah bagian harta orang meninggal bagaimana pendapat ustaz atas istri mengambil menerima pensiun setelah suami meninggal setiap bulan dia tak berhak ambil semua dia ambil jatah dia aja seperlapan kalau ada anak seperempat kalau tak ada anak apakah boleh kita kredit emas di pajak gadai kita ansur 10 gram 1 bulan 1 gram emas tak boleh karena emas itu mata uang sama nabi tak ada duit kertas sama nabi duitnya dua dinar emas dirham perah dengan akad bahwa kita tak bertambah harganya walaupun harga emas naik kita tetap ansur 17 juta tak bisa karena dia uang emas itu uang kalau mau dialihkan ke benda barang emas uang jangan dulu emas uang tolong berikan cara atau tips supaya seorang suami bisa istiqomah setia dengan isteri dan anak-anaknya supaya tak tergoda dengan rayuan dan godaan janda yang selalu mengganggu suami orang suruh dia bawa-bawa ikut pengajian selalu pengajian pengajian dilunakkan hatinya nanti 10 malam ikut etikap 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 kemudian hp-nya itu jangan lagi SMS janda-janda IGGI ikatan janda-janda Indonesia apakah benar tauhin itu pembagiannya 3 pembagian tauhin rububia uluhia asma wasifat pembagian 3 itu ijtihad imam ibnu taimiyah konflik antar ulama sebagian menerima sebagian menolak setelah makan sahur masih ada waktu bolehkah dipakai untuk tahajud boleh sampai azad subuh atau lebih baik tahajud dulu baru sahur terserahlah mau sahur dulu tahajud mau tahajud dulu mau sahur yang penting sebelum azad subuh silahkan salam kertas terakhir sudah selama ini Palestina dijajah Israel kenapa negara-negara Islam tak bisa bersatu melawan Zionis kalau Islam bersatu umat Islam tak bisa bersatu karena asyik mengurus yang remeh-temeh sibuk habis tenaga negara untuk mengurus chatting Habib Rizik dengan Firzah fitnah 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 ke fitnah habis masalah khilafiyah khilafiyah habis energi umat khilafiyah sementara untuk mengurus ini yang fitnah-fitnah remeh-temeh kriminal sisi ulama khilafiyah khilafiyah hasil masalah terawih masalah pengajian kita apakah orang tua nabi masuk neraka itulah yang menghabiskan energi umat ini hasil berkelahi negara-negara itu habis tentara Israel sudah membantai masih juga kajian orang tua nabi masuk neraka ala hadihin niyah al-fatihah azbillahimmanasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim bilhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim malik yu'min zini iya kan a'bud wa iya kan a'sna'in ina suratul mustaqima suratul lazinan amta alayhim walil mazumi alayhim waladhalin amin wahai yang mahal lembut lembutkan hati saudara kami lembutkan hati orang tua kami lembutkan hati keluarga kami sehingga maizah menerima saudara-saudara kami yang ingin menyambung tali suratul rahim ya Allah Allahumma inna nas'alukal hudaa kami muhan hidayah wa tuqaa taqwa walafaf menjaga diri dari yang haram riba suhad walghina berkecukupan Allahumma ghinna bihalalikaan haramik cukupkan kami dengan halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram Allahummahtimla nabi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah walau takhtim alayhi nabi su'il khatimah jangan tutup umur kami dengan su'il khatimah Allahumma insur ihwanan al-mujahidina fi falastin walauh saudara kami yang sedang berjuang di palestina ya Allah Allahumma dambir a'da ka'ada ad-din hancurkan musuh musuh saudara kami palestina musuh umat islam ya Allah Allahumma wahid suhufana wa suhufahu satukan barisan kami umat islam ini bukan baru dan satukan pula barisan saudara kami yang sedang berjuang menolong palestina ya Allah rabbana atina fi dunya asana wa fil adrati asana tawakina adaban ar wa sallallahu alayhi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhabdulillahi rabbil adamin taqabbal allahu minkum minna minkum taqabbal yaa kareem terima kasih bapak ibu mohon ma'am baca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati